Hai baking lovers, kali ini saya akan membuat puding kristal frabos Kali ini saya bersama Mr. Jelly Agar-Agar Nah, yang pertama kita mau bikin adalah Yaitu kita membuat adonan lumutnya dulu Ini persis seperti lumut ya Yang kita bikin adalah bagian E-nya dulu Yaitu pakai 900 gram santan 1 pak jelly agar-agar 150 gram gula pasir Telur antero Tofiko frambos Dan pewarna pink Lalu ya, ini kita masukkan dulu seperti biasa Saya selalu nyampurkan Mr. Jelly Serbuk agar-agar dulu Ini Kemudian kita masukkan gula pasirnya Ini diaduk dulu sampai rata Kemudian kita kasih santannya Ini santannya 900 dari 2 butir kelapa Ya, kalau Anda pakai santan yang karak contohnya Atau sunlight atau apa ya Kan ada ya Sunrise ya, bukan sunlight Sorry Sunrise cabu nanti dia berbusa ya Oke, ya itu kita campur dengan 500 gram air Karena 1 pak itu beratnya 200 gram Pakai 2, jadi Pakai 2 ditambah 500 gram air ya Oke Kemudian kita pecahkan 1 butir telur Nah, tuh Nah, disini kita aduk dulu dengan whisky Nah, ini yang paling bagus sebetulnya Kita pakainya Santan segar ya Lebih bagus hasilnya Nah, sudah Sisihkan dulu Lalu kita kasih sedikit warna pink Lalu kita kasih tofiko frambos Tuh Ini wangi sekali Persis kayak seperti apa Wanginya Kayak es buah Nah, tuh Baru kita Panaskan di atas api Tetapi tidak boleh diaduk-aduk kayak gini ya Dia hanya kita diemkan saja Nah, ini lihat disini Nah, ini tidak boleh diaduk-aduk Sekali-kali boleh Tapi jangan terus-terusan Nah, sampai dia timbul seperti lumut ya Nah, kita diemkan saja Sampai dia mendidih Lalu kita cetak di mangkok yang sebesar gini Karena nanti akan kita potong-potong ya Nah, di sini bisa dilihat Sekali-kali boleh diginikan Untuk seperti lumutnya sudah ada di atas Sebaiknya menggunakan santan yang fresh saja ya Nah, sampai begini tuh Kelihatan ya Tuh, sudah hampir Ya, ini sudah cukup Ya, kita matikan Nah Langsung kita cetak di sini Tuh, ya Bagus sekali ya Ya, begini Ya, wangi sekali Langsung Kita diamkan sampai dia beku ya Setelah beku Boleh bikin sehari sebelumnya Simpan di kulkas Biarkan beku Ya Ya, berikutnya Apa yang harus dikerjakan Ya, satu resep ini Yang saya bikin Bisa menjadikan dua loyang Seperti gini Ya, ini loyangnya Ukuran 20 Anda ambil yang bisa bongkar Pasang Ya, ini bisa dibuka Bisa tutup Ya Buka Kita bawahnya Keletakan Selembar kue Taruh di bawahnya Satu gini Letakkan di sini Kemudian Kita bikin Yaitu Agar-agar Busa Tapi sebelum bikin agar-agar busa Kita akan potong dulu Ya Kita ambil Setengahnya Ini kan bisa jadi Dua ya Kita ambil setengahnya dulu Nah, ini kita potong-potong Nah Kita potong begini Tuh Nah, ini sudah cukup Sekarang kita siapkan Bikin agar-agar busa Ya Agar-agar busanya Kita lihat yang di bahan B 150 gram Susu UHT Ini Ya Sorry, sebelum Oke Susu Lalu kita pakai Kelapa Santan Ini boleh pakai Santan kara Ya Aduh Lalu kita masukkan Sebetulnya yang baik adalah Mister Jelly-nya Ini kita campur dulu Dengan gula pasir Disini ya Sepetul campur rata Gitu Tuh Nah Ya Ini kita aduk rata Baru kita masukkan Kesini Aduh Ya Diaduk Lalu kita kasih Taufiko Vanilla Butter Ya Satu sendok teh cukup Nah Aduk rata Kita biar persiapkan dulu Nah Ini sudah tercampur rata Sebelum kita masak Kita siapkan dulu Putih telur Taruh disini Lalu kita kasih cream of tartar Tuh Ya Kalau tidak ada cream of tartar Anda bisa ganti juga Dengan garam Ya Kita siapkan dulu Sama mixernya Hmm Ya Stand by dulu nih Baru kita masak ini ya Di atas api Sampai mendidih Nah Ini Sudah lagi mendidih Ini harus betul-betul Mendidih ya Tuh Kalau tidak mendidih Tidak boleh Tuh Nah ya Sudah mendidih Ini Apinya matikan Langsung Kita letakkan disini Dan kita mixer Ininya Putih telurnya Nah ya Ini sudah cukup Kecepatannya Dikecilkan Baru ini Dalam keadaan panas Masukkan ke dalamnya Ya Nah Kita ratakan Nah Cukup Matikan Nah Ini masih ada sisa sedikit Sedikit Kita masukkan ke dalamnya Sini Tuh Ya Diaduk aja Dengan spatula Tuh Ya Baru kita siapkan Cake-nya tadi Nah ini cake-nya Satu Kita masukkan sedikit dulu Sedikit aja Ya Ya Buat ganjo Ini saya cuma bikin Satu aja Lalu kita ambil Satu lembar cake lagi Taruh di atasnya Kenapa dikasih cake Supaya nanti Pudingnya Kalau disajikan Dia tidak lari-lari Karena Apa namanya Kuat Intinya ya Baru masukkan lagi Sebagian Dikit dulu Nah Segini Rasakan lagi Nah Baru kita masukkan Tuh Ya Di atasnya Jangan lupa Kita kasih seri merah Nah Tutupi lagi Satu kali lagi Ini bisa buat satu lagi Nanti Kita beli lagi Kita tutupin lagi Satu kali Nah Sudah Ratakan Tuh Nah Ini Biarkan dia beku Ya Biarkan dia beku Baru kita bikin Yang terakhir Ya Untuk siram Di atasnya Nah Yang terakhir Adalah untuk Covering atasnya Ya Kita buka dulu Ini Agar-agar Kita pakai Mister jelly Agar-agar Ya Kemudian Kita kasih gula pasir Aduk dulu rata Beli dengan air Ya Kita aduk dengan whisky Lalu kita kasih Warna pink Di atasnya Lalu kita kasih Dengan Toffico Frambos Nah Dikit aja Ya Nah Ini kita Masak lagi Di atas Sapi Kita aduk Terus Sampai Dia mendidih Betul Betul Nah Ini Sampai mendidih Ya Tuh Ya Sudah mulai mendidih Dia Lihat ya Tuh Lengahnya sudah Lalu kita siapkan Ininya Ya Sudah mendidih Sudah cukup Ya Matikan Pindahkan 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 Kesini Lalu kita siramkan Di atasnya Sedikit dulu ya Di atas tutup Nah Sudah gini Kita diamkan Biar beku Kurang lebih Sekitar 2 atau 3 jam Kalau sudah beku Boleh masukin ke kulkas ya Nanti setelah Dia beku Baru kita Nanti akan buka Dan kita Bias atasnya ya Nah Inilah Yang namanya Puding Kristal Frambos ya Sudah beku Lalu kita Lepaskan Dan kita tekan dulu Bawahnya Begini Nah Ya Supaya dia lepas Dari loyang Lalu kita buka Nah Tuh Baru kita angkat Nah Agirkan Lalu kita Boleh juga Pakai Biasanya Jadi boleh Buah apa saja Ya Karena ini Warnanya pink Ya Yang warnanya Mendekati Jadi boleh Buahnya Bebas ya Apa saja Boleh Nah Ini adalah Puding Kristal Frambos Yang kami Buat Menggunakan Mister Jelly Agar-agar Ya Selamat Bencoba Jangan lupa